Intro Jama'ah oh Jama'ah Alhamdulillah Alhamdulillah Jama'ah masih di Islam Itu Indah Dan untuk Jama'ah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema The Power of Sujud Nah Masya Allah Tapi sepertinya ini banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk ke social media Islam Itu Indah Maka dari itu sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya dong Ustaz Kami semua Tanya dong Ustaz Masya Allah banyak banget dan pertanyaannya bagus-bagus sekali nih Ini yang pertama ada dari Instagram Baik tidak mau disebutkan namanya Assalamualaikum Ustaz Mau nanya nih sekolah saya mengadapak mengadakan mohasabah Dan kita disuruh untuk sujud yang lama Ternyata salah satu teman saya tertidur sambil sujud Apakah dia berdosa Ustaz Aduh maaf saya ketawa Ustaz Mahalana mohon dijawab nih Kita lihat posisi sujudnya apa dulu Kalau sujudnya dalam-dalam sholat Lalu dia tertidur Itu dikhawatirkan berpotensi batal sholatnya Baik berpotensi batal ya Berpotensi batal karena dia tertidur Dan maaf-maaf Bagian belakangnya terbuka Baik Kalau orang tertidur dalam keadaan duduk Tapi tidak nyender dan rapat Berduduk bersilah Itu aman Walaupun dia tertidur Contoh kalau hutbah Jumat Salat Jumat Orang biasanya tertidur Iya betul Itu enggak batal Kecuali kalau dia nyender Tertidur itu batal Atau dia ngangkat gini Itu batal Pada posisi ini Dia dalam keadaan sujud dan tertidur Dan ini kan Biasanya Sujudlah kepada Allah Ya Allah Biasa Iya betul Itu saya juga Ayo sujud Tiba-tiba Ya Allah Tengah malam biasanya Tertidur Ada yang satu tertidur Itu tidak ada bermasalah Karena itu kan Bukan sholat Betul Berpotensi gangguan setan sih Gangguan setan Dan termasuk orang yang lalai Betul Yang paling penting sih Mengganggu konsentrasi teman-temannya Itu masih pada merekam Baik-baik Ada yang parah Kenapa Nanti aja ada kita mas Lucu pasti ceritanya Saya jadi penasaran Tapi Kita lanjutkan dulu nih Ke pertanyaan berikutnya Ada pertanyaan dari At Hamba Allah juga nih Baik tidak mau disebutkan namanya Langsung saja kita bacakan Assalamualaikum Ustadz Saya pernah lihat orang Sujud syukur Namun di tanah Dan tidak bersih Apa boleh Sujud itu dimana saja Habib Uthman Mohon jawabannya Boleh gak sih Sujud dimana saja Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sinna Muhammad Wa ala sinna Muhammad Jadi kalau misalkan Dia mau sujud syukur Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika sujud Harus cari tempat yang bersih Dan juga Auratnya dijaga Sebagaimana kita sholat Auratnya benar Maka sujud bersyukur Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sama seperti ketika kita sholat Dijagalah auratnya Ditutuplah auratnya Dengan baik Jangan ketika dia Apa namanya Main bola Pahaannya kelihatan Kepada mana Dia sujud syukur Itu bukan sujud syukur Ente gak pake apa namanya Gak pake Laging Atau gak pake inian Panjang Maka Itu berarti Dia tidak menggunakan Daripada syarat Untuk sholatnya Syarat untuk sujudnya Syarat untuk sujud Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Menutup daripada auratnya Auratul rojul Baina surah warukbah Jadi harus lewatin Nah inilah yang benar Inilah yang sesuai dengan syariat Dan tempatnya harus bersih Kalau tempatnya ada najisnya Tempatnya kotor Tempatnya disini ada ininya Gak boleh Harus cari tempat yang bersih Baik Baik Alhamdulillah Mudah-mudahan terjawab ya Terima kasih guru-guruku Yang sudah menjawab Pertanyaan dari jamaah Dan alhamdulillah Jamaah insya Allah Sekarang akan ditutup oleh Muhasabah dan doa Dari guru kita Ustadz Syam Silahkan guru Jamaah Islam itu indah Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Ketika para sahabat bertanya Kepada baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah Aqaribu rabbuna fanunadiyahu Auba'idu rabbuna fanunadiyahu Ya Rasulullah Apakah Tuhan kita dekat Kalau dekat Saya ingin berbisik kepadanya Kalau jauh Saya ingin memanggilnya Namun ternyata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Menjawab melalui firman Allah subhanahu wa ta'ala Allah jawab sendiri Ketika hambaku bertanya Kepadamu Maka jawablah Aku amatlah dekat Disambung lagi Dengan apa yang disampaikan Oleh baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ternyata Posisi terdekat Seorang hamba dengan Allah Adalah ketika Berada di dalam sujudnya Engkau berbisik ke tanah Namun terdengar di langit Itulah keadaan sujud Maka mintalah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Allah Sudah kita rasakan Dekatnya dengan diri kita Uji buda'u Tadda'i Iza da'an Allah juga katakan Aku pasti mengabulkan Permintaannya Orang yang meminta Maka mintalah semuanya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan hanya urusan dunia Bukan hanya urusan akhirat Namun urusan dunia Wal akhirat Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana mungkin Ada orang yang Mengeluhkan kesehatannya Mengeluhkan kesuksesannya Lalu ia tidak pernah Mendekati tempat sholat Bagaimana mungkin Ia berkata Kenapa aku tidak sukses ya Allah Aku tidak mau lagi sholat Karena engkau tidak memberikanku kesuksesan Justru terbalik Justru sholatlah Maka Allah akan memberikan Kesuksesan dunia Wal akhirat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli على سيدنا Muhammadi Nabi Weird Al-mmm Uniei Waไดh Al- muốn Al-就是 Al- Al- Parah Reku'ana selamat menikmati Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah waqina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin amin amin ya Allah ya Rabbil Alamin Alhamdulillah jamaah demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini bisa kita amalkan dan bermanfaat untuk kita sekali lagi saya berterima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita kepada jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu indah akhir kata saya mikdat adawsi mohon undur diri mohon maaf apabila ada salah-salah kata wabili taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati